Intro Vivin Fania bersyukur dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan menjadi bulan yang penuh ampunan, maka Vivin tidak lupa menjalankan ibadah sunnah lainnya selama Ramadan. Mulai dari sholat sunnah, mengaji, hingga melakukan kegiatan sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, Vivin memaknai Ramadan sebagai bulan penuh berkah yang menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Kalau makna bulan suci Ramadan buat Vivin pribadi adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena itu hanya ada satu tahun sekali ya. Di situ bahwasannya pahala kita dilipat gandakan daripada hari-hari biasa. Kita menjalani puasa, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan sering kelaparan. Kita juga menjadi lebih merasakan segalanya. Terus kita berbuat untuk sesama. Kita jadi ikut merasakan bagaimana anak-anak yatim, menjadi orang tua mereka walaupun kita hanya sekedarnya. Terus makna-makna yang lain ya ibadah mungkin ya. Ibadah dan menahan segala hawa. Hawa ya hawa nafsu, hawa lapar, minum dan segalanya. Ingin menjalankan ibadah di bulan Ramadan sesempurna mungkin, Vivin Fania melakukan persiapan khusus, termasuk persiapan mental. Ia bertekad bisa menjalankan ibadah dengan khusus dan sejenak meninggalkan urusan duniawi. Meski Vivin tidak menampik, berbagai macam godaan bisa saja datang menghampiri tanpa mengenal waktu. Namun disinilah letak ujian yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Vivin pribadi untuk mempersiapkan Ramadan sebetulnya bukan dari secara fisik ya, visual ya. Maksudnya kita harus masak yang enak atau apa gitu. Sebetulnya dari dalam diri kita sendiri gitu. Sebetulnya gak cuma Ramadan pun untuk pengendalian diri, pengendalian emosi, untuk menahan segala hawa itu penting gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kan memang akan lebih kusu orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.